Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi lor sama Tremelani vlog gimana kabarnya semoga sukses selalu sehat selalu dan safety reading selalu amin di episode Tremelani vlog kali ini lor mau membahas tentang AC Datsun lor cara pemakaian AC Datsun karena kemarin banyak yang tanya sebenernya putaran kompor yang sebelah kanan itu fungsinya untuk apa sih banyak yang aku tau itu lor oke kita kebahas semuanya di video kali ini nanti cara seperti apa kebetulan saya juga udah pernah pungkar evaporator jadi fungsinya untuk apa dan cara mengatasinya gimana itu nanti saya shoot pada video kali ini oke tonton terus Tremelani vlog di video kali ini ini lor nah untuk AC nya di Datsun itu cuma seperti ini lor nah kebanyakan kemarin pada tanya lor ini fungsinya buat apa makanya tak bikin video lor ini kan saya udah pernah bongkar di evaporatornya lor ini tombol ini cuma ada ami lor jadi di sebenernya ada fungsinya di apa evaporator jadi cuma ada sling kawat baja masuk ke evaporator terus cuma untuk mindah-mindah arah angin lor ini jadi apa memper ke atas kebawah arah angin itu lor untuk kesini arah angin kesini atau ke lurus aja lewat sini atau sama atas itu lor jadi untuk pastinya itu ya cuma ada ami lor harusnya kan ini untuk suhu pengatur suhu untuk lebih dingin kayak gini ini lebih panas itu kalau yang Datsun dibawah 2016 ya lor ini kan 2014 ini jadi lada fungsinya atau dummy yang fungsinya cuma ini tak lor nah ini tak ini untuk hempusan ya sama on off AC nya langsung cetek-cetek nah ini nggak langsung cetek evaporatornya nggak langsung nyala atau kompresornya juga nggak langsung nyala karena ini tak kasih termostat lor jadi kemarin tak tambahin termostat pas evaporatornya bocor terus dilas dan ditambah apa termostat ini dan Alhamdulillah ini udah jalan sekitar setahun itu nggak ada problem lor masih normal normal aja karena udah ditambah termostat jadi evaporator kinerja evaporatornya itu semakin ringan kemungkinan itu yang membuat evaporator cepet rusak di mobil Datsun juga salah satunya karena nggak bisa setel suhu ini lor nah kayak gini lor jadi di Datsun keluaran 2014 ini cuma dummy ya fungsinya nggak terlalu fungsi lor nah ini cuma merubah arah di atas ini defogger atau enggak cuma itu aja lor fungsinya jadi nggak ada fungsi lebih lanjut nah sebaiknya kalau nyenengan punya Datsun di tahun 2014 atau 2016 ke bawah itu tetap ditambahin ini termostat lor termostat ini fungsinya untuk ngatur suhu terus yang kedua kemungkinan juga memperpanjang usia evaporator karena bisa kita atur jangka nyala matinya evaporator itu compressor dan evaporatornya lor untuk caranya ini cuma oh iya selain itu juga bisa menonaktifkan AC lor nah ini kalau kita matikan nah kayak gini cuma angin to lor ini yang keluar cuma angin to nah jadi nggak AC evaporator dan kompresornya nggak nyala terus kayak mobil-mobil mahal lor bisa dimatikan AC nya kayak gitu jadi kita pasangin to lor nah kalau kita nyalkan ya tinggal pencet ini aja nah ini udah nyala AC nya nah untuk cara settingnya ini saya pakai thermostat seri nya STC 1000 yang biasanya dipakai di truk-truk lor itu cukup mudah ya jadi kita tinggal apa pencet tombol S lama ini ada F1 sama F2 nah F1 itu suhu terendah lor suhu terendah dari sensor apa sensor thermostat nya sensor thermostat nya kan saya taruh di box evaporator jadi suhu terendah nya mau dibikin berapa lor F1 nya ini saya bikin 5 lor ini tinggal diganti-ganti aja nah kayak gini lor es nya tetep dipanjer ini nya digompa ganti nah ini misalnya dibuat 4 nanti otomatis lebih dingin lagi nyala apa dari nah ini suhunya ini kalau udah nyentuh 4 dia nanti kompresor nya mati lor kayak gitu nanti nanti kalau ini posisi hidup sekarang kompresor maupun evaporator segala macem ya intinya hasilnya hidup terus nanti kalau udah masuk ke 4 derajat celcius dia akan mati nanti lor terus nah 4 derajat celcius ini suhu di box evaporator nya ya lor ya karena sensor nya itu tak masukin di evaporator yang ke thermistor nya itu lor nanti kalau udah 5 dia mati itu mungkin ditutup biar cepet gintunya oke nah udah blub kan lor lumayan daripada gak dikasih isolasi kan jebleng gitu lor terus 3 2 1 nah dia mati oke dia udah AC nya udah mati sekarang tinggal angin to tapi angin nya masih dingin karena di f-up nya masih dingin ya terus kalau kita set di f2 ini f1 salah f1 nah f2 ini suhu tertingginya ya ya suhu tertingginya panas eh sorry dia kelipatan suhunya maaf maaf jadi f2 itu misalnya di up di 5 derajat berarti ini kalau udah nyampe 10 eh termostat nya akan nyala kayak gitu lor f1 f2 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 untuk f3 ini gak usah karena ini timer untuk penetas telur ya biahnya jadi dikosongin aja sudah yang dipakai yang dipakai cuma f1 sama f2 lor jadi suhu terendahnya misalnya kita set di 5 terus nanti dia akan nyala lagi di berapa kita kasih berapa derajat misalnya 5 derajat berarti nanti di ini nya di 10 derajat dia otomatis akan nyala untuk AC nya kayak gitu lor cuma kayak gitu sih lor untuk pengaturan suhunya jadi lumayan lah kita beri termostat ini satu untuk pengatur suhu biar gak menggigil kedinginan kan kalau datsun kan nyalanya AC itu lama lor jadi bikin gimana ya masuk angin lah lor dingin banget gitu kan kalau normal AC nya itu nah ini bisa kita atur jadi gak terlalu dingin terus intensitas nyala dari kompresor dan evaporator atau AC nya itu bisa kita bikin lebih pendek lor jadi di bagian evaporator itu nanti gak gak terlalu ngembun dan beku itu lor nah itu yang katanya cepet merusak kisi-kisi dan bocor evaporator nya salah satunya itu lor katanya tukang AC nya seperti itu oke jadi kalau nyenengan beli datsun yang dibawah 2016 nyenengan langsung kasih aja untuk termostat nya ini lor biar evaporator nya wet bisa atur suhu terus apalagi ya oh iya bisa matikan AC jadi cuma angin kalau pas dingin gitu kan tinggal di matikan termostat nya nanti yang keluar angin seperti itu lor oke jadi kurang lebihnya seperti itu untuk tombol nya ini jadi dummy aja gak fungsi ada fungsinya tapi gak terlalu signifikan cuma mindah-mindah angin seperti itu lor terus untuk cara pemasangan termostat nya juga sudah saya bikinkan video nanti ada di link di deskripsi cara perawatan evaporator nya juga nanti di link di deskripsi saya sertakan lor untuk videonya terus apalagi ya ya cuma itu sih lor kemarin banyak yang tanya karena sebenarnya fungsi AC dacun itu seperti apa nah saya udah bongkar di evaporator nya yang ini ternyata kami yang punya fungsi cuma ini jadi lebih baik tetap kita kasih termostat biar awet evaporator nya sama yang kedua bisa atur seluruh gak kedinginan pun mungkin itu aja dulu untuk tips kali ini di penggunaan Datsun Go Plus ya mobil murah meriah hemat BBM yang jelas kalau dari montar pindah ke mobil ini cocok lor karena bensin yang kedua pajak juga murah nah yang ketiga ya emang kelemahannya banyak tapi ya bisa kita akalin salah satunya oke sudah saya bikinkan video yang 8 tips me improvement ya mobil Datsun sama masalah-masalah AC yang sering terkendala ini di mobil ini oke mungkin itu aja dulu lor kurang lebihnya saya mohon maaf kalau berkenan saya minta subscribe like and share lor biar semangat bikin videonya oke keep safety reading sukses selalu dan sehat selalu on yon pamit assalamualaikum warahmatullohi wabarakatuh salam terima kasih salam terima kasih terima kasih terima kasih